Assalamualaikum semuanya Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Dikisahkan Abu Nawas mempunyai geledai yang seringkali pergi secara tiba-tiba Tapi tidak berapa lama kemudian ia kembali pulang ke kandangnya Untuk mengantisipasi kejadian ini terus berulang Abu Nawas mengikat si geledai dengan tali yang kuat Akan tetapi karena kecerdikannya si geledai bisa melepaskan diri dan pergi entah kemana Barulah setelah hari menjelang sore si geledai pulang kembali Suatu malam tetangganya mengabarkan kalau geledai milik Abu Nawas tak ada di kandangnya Abu Nawas! Abu Nawas! Teriak si tetangga sambil menggedor-gedor pintunya Abu Nawas pun keluar membukakan pintu dan menemui tetangganya itu Ada apa? Tanya Abu Nawas Keledemu hilang Abu Nawas? Kata si tetangga memberitahu Anehnya Abu Nawas bukannya terkejut ataupun panik Dia malah merasa bersyukur Alhamdulillah Ucap Abu Nawas Tetangganya itu tentu saja menjadi heran dengan tingkah Abu Nawas Hei Abu Nawas apa kau gila? Keledai mu hilang kamu malah bersyukur Tanya si tetangga Keledai saya memang sering menghilang Tapi saat sore dia pulang sendiri Jawab Abu Nawas Tapi ini kan sudah larut malam Berarti keledai mu benar-benar hilang untuk selamanya Balas tetangganya Justru itu aku bersyukur Karena rencananya Tadi siang aku ingin menaiki keledai tersebut Untungnya tidak jadi Coba kalau aku menunggangi keledai itu Tentu aku akan ikut hilang juga bersamanya Timbal Abu Nawas Dasar orang aneh Sahut tetangganya sambil berlalu meninggalkan Abu Nawas Cerita berikutnya Di suatu sore yang teduh Seperti biasa Abu Nawas jalan-jalan berkeliling kampung Untuk menghilangkan rasa jenuhnya Ia pun tak lupa mampir ke warung Tempat biasa ia nongkrong bersama kawan-kawannya Baru saja Abu Nawas duduk dan menghirup secangkir teh hangat Tiba-tiba ia mendengar kegaduhan Ia melihat orang-orang pada berlarian Tangkap cepat tangkap Teriak orang-orang Karena penasaran Abu Nawas pun bertanya Ada apa ini Tanya Abu Nawas Salah satu warga menjawab Ada orang gila menculik anak kecil Kami sedang mengejarnya Abu Nawas menjadi kaget Ia pun langsung ikut membantu mengejar orang gila tersebut Orang gila itu berlari menuju ke arah menara di tengah kota Sambil menggendong anak kecil Sementara Abu Nawas dan para warga terus mengejarnya Merasa dirinya terancam Orang gila tersebut menjadi panik Ia pun lalu naik ke atas menara Dan ketika dia melihat para warga terus mengejarnya dengan ikut naik ke atas menara Orang gila itu pun berteriak Hei kalau kalian naik ke atas menara Akan aku jatuhkan anak kecil ini Ancam orang gila tersebut Para warga pun kebingungan Mereka khawatir dengan keselamatan si anak kecil Lalu mereka terpaksa mengurungkan niatnya naik ke atas menara Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Tanya salah satu warga Tidak lama kemudian Datanglah Abu Nawas dengan membawa gergaji di tangannya Ia berjalan mendekati menara dan berteriak Hei orang gila Kalau kamu tidak membebaskan anak kecil itu Akan aku gergaji menara ini Mendengar teriakan Abu Nawas Orang gila tersebut tampak ketakutan Ia pun lalu membebaskan anak kecil yang diculiknya Akhirnya anak kecil itu berhasil diselamatkan Cerita berikutnya Tersebutlah kisah lima bersaudara Membuka warung makan khas daerahnya Uniknya mereka menganut falsafah Pembeli adalah raja Pembeli diperlakukan penuh hormat dan agung Layaknya raja dan ratu Iklan promosi tersebut Kontan bergema seantero negeri Bagdad Suatu hari datanglah rombongan pejabat kerajaan Makan di warung tersebut Mereka diperlakukan istimewa Bag seorang raja Para pelayan beraksi sesuai falsafah Pembeli adalah raja Dimana keramah tamahan dan keagungan Adalah segala-galanya Para pelayan ini Membungkukan badan mereka Mencium tangan pembeli Lalu mengantarkan ke tempat duduknya Makanan dan minuman Dihidangkan di atas meja Dengan amat perlahan Bahkan nyaris tanpa suara Hewan peliharaan Pengemis Dan serangga Diawasi dengan seksama Jangan sampai mendekati pembeli Yang sedang hikmat menyantap makanan Semua keinginan pembeli Dilaksanakan dengan senyum ramah Dan anggukan kepala Setelah rombongan pejabat kerajaan Selesai menyantap makanan Mereka kaget dengan harga yang dipatok Ternyata harganya 100 kali lipat dari harga biasanya Tapi karena mereka adalah orang-orang berduit Tentu tidak jadi masalah Beberapa hari kemudian Masyarakat yang penasaran Berduyun-duyun ingin juga merasakan Nikmatnya diperlakukan penuh keagungan ini Setelah selesai makan Mereka terkejut dengan harga yang harus dibayar Kenapa mahal sekali Harganya 100 kali lipat dari harga biasanya Kalau harganya 10 kali lipat Kami tidak masalah Protes mereka Benar Tuhan Harganya memang segitu Karena pelayanan kami juga luar biasa Balas pemilik warung Dengan terpaksa mereka pun membayar Sesuai harga yang dipatok Kami kapok makan di tempat ini Gerutu mereka sambil meninggalkan warung tersebut Ketika dalam perjalanan pulang Tanpa sengaja mereka berpapasan Dengan Abu Nawas Dari mana kalian? Kenapa kalian terlihat kesal? Tanya Abu Nawas Kami barusan makan di warung yang terkenal itu Abu Nawas Pelayanannya sih memang luar biasa Kami diperlakukan bagi seorang raja Tapi ternyata harganya 100 kali lipat Abu Nawas Jawab mereka Loh Kalian tidak lihat dulu daftar harga makanannya Tanya Abu Nawas kembali Disitu tidak ada daftar harganya Abu Nawas Balas mereka Mendengar itu Abu Nawas pun terkejut Ini tidak boleh dibiarkan Aku akan memberinya pelajaran Pikir Abu Nawas Kemudian Abu Nawas menyusun siasat Ia mengumpulkan 100 orang gelandangan Untuk diajaknya makan di warung tersebut Singkat cerita Abu Nawas dan 100 orang gelandangan Memasuki warung itu Tiba-tiba situasi berubah total Bau tidak sedap dan suasana tegang Mengiringi kedatangan pembeli kelas bawah ini Para pelayan pun menjadi gugup Tapi berusaha untuk tenang Dan tetap menerapkan pelayanan standar falsafah Pembeli adalah raja Saat memasuki warung Mereka pada cengengesan Manakala tangan mereka satu persatu Dijium oleh para pelayan Dan diperlakukan bagi seorang raja Sungguh luar biasa Puji salah satu gelandangan Mendapatkan pelayanan yang istimewa ini Mereka sangat terkesima Dan berdecah kagum Tidak berapa lama kemudian Si pemilik warung datang Sepontan ia kaget melihat di warungnya Banyak sekali para gelandangan Sedang duduk asik Sambil makan bersama-sama Si pemilik warung Lalu bertanya kepada pelayannya Hai para pelayan Kenapa kalian membiarkan mereka ada disini Tanya si pemilik warung Salah satu pelayan menjawab Mereka kesini untuk makan tuan Jadi tidak mungkin kami melarangnya Mendengar itu si pemilik warung menjadi heran Apa mereka mampu membayarnya Jangan-jangan mereka malah mau ngutan Timbal si pemilik warung Tidak tuan Mereka membayar sesuai dengan makanan yang dipesannya Jawab si pelayan Oh begitu Lalu makanan apa yang mereka pesan Tanya si pemilik warung penasaran Satu porsi makanan Dan satu teko air putih tuan Mereka menyantapnya bersama-sama Jawab si pelayan Mendengar itu si pemilik toko menjadi geram Tapi tak berani mengusir para gelandangan ini Esok harinya Abu Nawas kembali datang dengan para gelandangan Karena seringnya datang Akhirnya si pemilik warung kapok dengan ulah Abu Nawas ini Ia pun lalu menghampiri Abu Nawas Maaf tuan Bukannya kami tidak boleh kalian makan disini Tapi kedatangan kalian sangat mengganggu Kalian lihat sendirikan Pengunjung jadi sepi Dan enggan makan disini Itu karena kehadiran kalian Kata si pemilik warung Loh kami makan disini juga bayar Dan kami tidak protes saat harganya kau naikkan seratus kali lipat Tugas Abu Nawas Benar tuan Tapi sekali lagi Saya mohon maaf Saya minta kalian tidak makan disini lagi Pinta si pemilik warung Namun Abu Nawas menolaknya Sehingga terjadilah perdebatan di antara keduanya Akhirnya mereka berdua membuat kesepakatan Abu Nawas berjanji tidak akan datang lagi Tapi dengan satu syarat Warung tersebut tidak boleh mematok harga sampai seratus kali lipat Dan daftar harga makanan harus terpampang di dinding warung Supaya si pembeli bisa memilih makanan sesuai dengan uang yang dibawanya Si pemilik warung pun menyetujui syarat tersebut Sejak saat itulah si pemilik warung kini tak pernah lagi mematok harga yang tidak wajar Cerita berikutnya Pagi itu Abu Nawas terlihat sangat bahagia Pasalnya kemarin ia baru saja mendapat hadiah dari Baginda Raja Ia pun berencana mentraktir kawan-kawannya di warung tempat ia biasa nongkrong bersama mereka Dengan wajah ceria ia pergi menuju warung tersebut Setibanya di sana Abu Nawas tidak mendapati satupun kawannya di tempat itu Kemana orang-orang? Kenapa sepi sekali? Tanya Abu Nawas kepada pemilik warung Mereka semua lagi pada pergi ke lapangan Abu Nawas Katanya si ada pertunjukan menarik Jawab si pemilik warung Karena penasaran Abu Nawas segera bergegas menuju lapangan Benar saja Ternyata di lapangan ramai orang-orang berkumpul menyaksikan sebuah pertunjukan Ada kerumunan apa di sana? Tanya Abu Nawas kepada salah satu warga Ada pertunjukan monyet ajaib? Jawabnya Monyet ajaib? Ajaib bagaimana maksudnya? Kata Abu Nawas penasaran Monyetnya bisa mengerti bahasa manusia Dan yang lebih menakjubkan Monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja Ucarnya menjelaskan Abu Nawas pun menjadi tertarik Ia penasaran ingin menyaksikan kecerdikan dan keajaiban binatang itu Abu Nawas mulai merangsat ke tengah kerumunan para penonton Dan sampailah ia di barisan terdepan Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu Sang pemilik monyet dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar Bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk Tidak heran bila banyak diantara para penonton mencoba maju satu persatu Mereka berupaya dengan beragam cara untuk membuat monyet itu mengangguk Tetapi usaha mereka sia-sia Monyet itu tetap menggelengkan kepalanya Melihat kegigihan monyet itu Abu Nawas semakin penasaran Bukankah katanya monyet tersebut bisa mengerti bahasa manusia Aku tahu caranya Pikir Abu Nawas Ayo siapa lagi yang mau mencobanya Teriak si pemilik monyet Dengan percaya diri Abu Nawas langsung maju ke depan Setelah berhadapan dengan monyet Abu Nawas bertanya Taukah engkau siapa aku Monyet itu menggeleng Apakah engkau tidak takut kepadaku Tanya Abu Nawas kembali Monyet itu tetap menggeleng Apakah engkau takut kepada tuanmu Tanya Abu Nawas memancing Mendengar pertanyaan tersebut Monyet itu menjadi dilema Kalau ia menggelengkan kepala Nanti ia dituduh berani kepada tuannya Kalaupun ia mengangguk Ia berarti melanggar perintah tuannya Akhirnya si monyet hanya terdiam Bila kamu tetap diam Maka akan aku laporkan kepada tuanmu Lanjut Abu Nawas mulai mengancam Akhirnya monyet itu terpaksa Menganggukkan kepalanya Atas keberhasilannya Membuat monyet mengangguk Abu Nawas pun mendapat hadiah Yang telah dijanjikan Bukan main marahnya pemilik monyet itu Hingga ia memukul binatang yang malang tersebut Hari berikutnya Ia ingin menebus kekalahannya Kali ini ia melatih monyetnya Untuk mengangguk Bahkan ia mengancam Akan menghukum berat monyetnya Bila sampai terpancing penonton Untuk menggelengkan kepalanya Terutama oleh Abu Nawas Tak peduli apapun pertanyaan Yang diajukan penonton Si monyet diperintah Harus selalu mengangguk Kalau sampai melanggar lagi Ia diancam akan mendapatkan Hukuman yang lebih keras Hari yang ditentukan Akhirnya tiba Si pemilik monyet Mulai mempertontonkan Kelucuan dan kepintaran monyet miliknya Para warga yang menyaksikan Sangat terhibur Dengan aksi pertunjukan tersebut Termasuk Abu Nawas sendiri Setelah beberapa pertunjukan selesai Kini tibalah sayembara Untuk kedua kalinya Siapa saja Yang bisa membuat monyet ini Menggelengkan kepalanya Maka akan saya beri hadiah Lebih banyak dari kemarin Teriak si pemilik monyet Hampir semua orang yang ada di situ Mencoba menerima tantangan tersebut Tapi tidak ada satupun yang berhasil Mereka semua kewalahan Setelah tidak ada lagi yang mencobanya Abu Nawas akhirnya maju ke depan Ia menghampiri monyet Dan mengulang pertanyaan yang sama Taukah engkau siapa aku? Monyet itu menganggu Apakah kamu tidak takut kepadaku? Tanya Abu Nawas Monyet itu tetap menganggu Apakah engkau tidak takut kepada Tuhanmu? Monyet tersebut tetap menganggu Karena ia tahu Itu hanya jebakan saja Ia tak mau lagi tertipu Untuk kedua kalinya Akhirnya Abu Nawas Mengeluarkan bungkusan kecil Berisi balsam Taukah kamu Apa guna balsam ini? Monyet itu tetap menganggu Baiklah Bolehkah kugosok selangkanganmu dengan balsam? Tanya Abu Nawas Monyet itu tetap menganggu Lalu Abu Nawas menggosok selangkangan binatang itu Tentu saja Monyet tersebut merasa agak kepanasan Dan mulai panik Kemudian Abu Nawas menunjukkan balsam yang lebih besar Apakah kau tidak keberatan? Kalau balsam yang besar ini Aku oleskan sampai habis di selangkanganmu Mendengar itu Tentu saja Monyet itu mulai ketakutan Dan rupanya Ia lupa akan ancaman Tuhannya Sehingga Ia terpaksa menggelengkan kepala Sambil mundur beberapa langkah Akibat kecerdikan Abu Nawas Ia pun kembali Memenangkan sayembara Dengan menahan rasa malu dan jengkel Si pemilik monyet menyerahkan hadiahnya Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!